Ya, kemudian ada pertanyaan dari teman yang kemudian menggelitik buat saya ya, pertanyaannya begini Mas bisa nggak sih, kalau seandainya PONS, output PONS maksudnya ya, itu dipakai untuk recording Hai bos, hari ini kita bertemu kembali, tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu Senang sekali bos, hari ini kita bisa bertemu kembali, dan tentunya hari ini saya akan membahas Tentang apa yang menjadi pertanyaan dari bosku seputar recording atau sebuah rekaman suara dengan menggunakan mixer audio ini Mixer audionya apa saja ya bos ya, artinya ini sebagai sampling karena di depan saya adanya GT Lab, ya saya samplingnya dengan menggunakan GT Lab Tapi sebenarnya dengan mixer apapun itu bisa dilakukan rekaman, recording gitu ya Nah, ada beberapa opsi diantaranya jika mixer-mixer yang baru, yang sekarang-sekarang, kayak Esle, kemudian GT Lab yang seperti ini Kemudian Zeta Pro, ada lagi yang Pass Lab, itu mixer-mixer yang boleh dibilang kekinian Bisa jadi mungkin tidak ada fasilitas yang umum terdapat pada sebuah mixer Semisal ya, yang umum terdapat di sebuah mixer adalah output recording Jadi itulah fasilitas yang umum sekali ditemukan pada setiap mixer audio Namun, untuk mixer-mixer jaman now gitu ya, mixer-mixer yang jaman-jaman sekarang, era-era sekarang ini Ya, satu mixer itu kadang tidak terdapat jack RCA yang menjadi fasilitas rek-out Nah, caranya bagaimana mas? Kok tidak ada jack RCA-nya atau rek-out-nya? Nah, saya yang rekamnya harus bagaimana? Oke bos, tidak usah bingung, karena ini sudah zaman modern dan zaman canggih gitu ya Berbeda ketika kita dilahirkan dengan zaman konvensional, apapun harus dilakukan itu Harus sesuai misalkan sebuah lubang akan dimasukkan, ya berarti harus ada lubangnya Harus ada juga yang dimasukin gitu Nah, sekarang tidak seperti itu bos Jamannya sudah canggih, sudah beda banget ya Kita bisa gunakan fasilitas USB pada perangkat ini Perangkat mixer-mixer yang jaman now ini Bisa dipakai untuk recording bos Ada pun, tutorialnya tidak akan saya bahas di sini Karena saya sudah pernah bahas di video saya yang ini Ini rekaman dengan menggunakan mixer GT Lab ini Dan rekamannya langsung menggunakan flash disk Itu di video ini Nah, kemudian yang keduanya lagi Rekaman dengan menggunakan USB Artinya, mixer GT Lab ini atau mixer apapun yang zaman now tersebut Misal asli, kemudian ya kayak ini GT Lab Kemudian ada lagi yang tipe-tipe yang baru-baru itu Zeta Pro dan sejenisnya itu Kalau selama dia memiliki fasilitas USB di sini Ya, kemungkinan besar, kemungkinan besar USB tersebut bisa dikoneksikan dengan komputer Atau dengan PC atau dengan laptop Karena keterangan di mixer ini USB-nya bisa menjadi sound card Jadi kita tidak usah bingung ya bos ya Ketika socket atau port RCA-nya itu ternyata tidak ada Nah, kita bisa gunakan USB ini Bisa kita sambungkan langsung ke komputer Kalau tadi kita melakukan sebuah perekaman Kita menggunakan flash disk ya bos ya Videonya tadi sudah dibahas Dan sekarang itu bisa dengan menggunakan USB USB itu USB Jadi di sini kabel USB Kepalanya USB Di sini kepalanya USB Satunya ke sini Kemudian satunya ke PC Atau ke komputer atau ke laptop Intinya seperti itu Dan nanti bisa diaplikasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain Yang menjadi aplikasi perekam audio Videonya sudah saya bahas di sini bos beberapa hari lalu Silahkan bosku lihat saja Jika kepingin tahu bagaimana prosesnya Kemudian kepingin tahu hasilnya seperti apa Silahkan bosku tonton saja video saya yang ini Oke kemudian yang sekarang yang akan kita bahas adalah yang Sistem konvensional Artinya sistem jadul Sebenarnya sudah tidak musim ya bos Tapi karena banyak pertanyaan Ya saya otomatis Tidak bisa untuk menjawab satu persatu Maka kemudian saya rangkum saja dalam sebuah video ini Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan teman-teman Oke Jadi setiap kali saya melakukan perekaman Ini masih sistemnya konvensional ya bos Tidak dengan tadi Zaman now Dengan USB itu tidak Saya tetap dengan konvensional Karena saya kepingin hasil yang Lebih maksimal ya bos ya Lebih maksimal dan lebih apa ya Jadi kayak berasa gitu ya Kayak ada Rasanya itu rada Rada mantep lah Kata orang Jawa itu mantep gitu ya Nah kemudian saya sambungkan dengan alat recording ini Ya cek 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 Nah disini ada Lampu indikator yang Level meternya yang bekerja Kalau level meternya ini sudah Bekerja berarti Inputnya itu sudah masuk ke sini Kemudian disini juga akan Sama Saya mohon maaf ya bos Hari ini tidak menyertakan video yang bagian atas Karena Ini saya sedang test case Test case dengan menggunakan Handicam Sony CX405 Yang kemarin sudah saya Unboxing Juga sudah saya Reviewkan Serta sudah saya Ungkap juga dosa-dosanya Ya kemudian ada Pertanyaan dari teman yang Kemudian menggelitik buat saya ya Pertanyaannya begini Mas bisa enggak sih Kalau seandainya Pons Output Pons maksudnya ya Itu dipakai untuk recording Saya akan jawab seperti apa ya Kalau sekedar saya menjawab bisa Bisa bos Bisa dipakai untuk output recording Bisa Dan itu output Pons itu Balance ya bos ya Atau stereo lah Kita sering Lebih Familiar menyebutnya Stereo Jadi outputnya Pons itu stereo bos Nah Kemudian Sebenarnya Keperuntukannya Output Pons Output dari Pons itu untuk apa Output dari Pons itu Untuk kontrol monitor Yang seperti ini bos Nah ketika saya tidak menggunakan Alat recorder ini Saya Output Ponsnya ini Atau mendengarkan suara saya sendiri Itu dari Jack Akai disini Ya colokannya Pakai Menggunakan Jack Pons Atau jack Toa lah Biasanya seperti itu Atau jack Akai Yang 6,5 Kemudian Converternya 6,5 Kebelakangnya itu 3,5 Sama Itu Pakainya jack stereo Jadi bukan jack mono Nah Itulah sebenarnya Guna dari Pons bos Jadi Seandainya bosku Kemudian Tidak Menggunakan Fasilitas Yang semestinya Semisal ya Katakan Pons Digunakan untuk Recording Kemudian Monitor Dipakai untuk Untuk Kontrol Instrumen Pemain Gitu ya Ya Pasti hasilnya juga Tidak akan maksimal bos Ya Sedikit Demi sedikit Berusahlah kita Untuk menjadi sebuah profesional Artinya Mana-mana yang menjadi Keperuntukannya Ya kita gunakan Untuk keperuntukannya itu Semisal Kayak Pons Keperuntukannya untuk Monitor seperti ini Ya kita gunakan Untuk seperti ini Jangan kita gunakan Untuk recording Loh mas Katanya bisa buat recording Ya bisa bos Tapi gini bos Suatu ketika Bosku itu akan menyesal Menyesalnya itu begini Sebuah event Itu yang terjadi Itu hari itu bos Katakan sempurna kita lagi live Dangdutan lah Misalnya dangdutan Yang gampang saja Yang familiar ya Misalkan kita lagi Ngoperatori Dangdutan nih Nah Kebetulan Ada Tukang syuting nih Tukang syuting video Om Mau minta Ini Audionya Gitu loh Nah kemudian Bosku itu Memasukkannya pada Jack Pons Dan bisa juga kan Dicabang Bisa kan dicabang Dari Dalamnya stereo Kemudian keluarnya Mono-mono 2 Kan bisa dimasukin RCA 2 Nanti Suatu ketika Terjadi sesuatu Yang katakan Sebuah kesalahan Yang terjadi Sehingga audionya Itu tidak masuk ke Kameranya mereka Pasti bosku Akan di komplain Bos Ya jelas dong Karena Kitanya sendirinya Gak profesional gitu Sedangkan bukan Keperuntukannya Tapi kita Dipaksakan untuk Digunakan sebagai Output recording Nah Kenapa kemudian Terjadi kesalahan Pada Output Pons Ya Output Pons Bisa menimbulkan Kesalahan Begini bos Kita adalah Seorang operator Ya Jadi pekerjaan kita Ruang lingkupnya adalah Mixer ini Nah Setiap mixer ini Pergerakannya Itu akan Menjadi Sebuah perubahan Artinya gini Seumpama kita Memencet PFF Itu otomatis Jalur yang Kepons Itu semuanya Dikuasai oleh Satu jalur PFL itu Jadi Umpamanya begini Bosku lagi Di jalan nih Lagi di jalan Lagi enak-enaknya Naik motor nih Tahu-taunya Ada mogel Lewat rombongan Sebanyak 500 orang Apa berapa gitu Kan otomatis Bosku jadi minggir Bos Ya Begitulah kemudian Tidak jauh beda Dengan saya Memberikan sebuah Analis Memberikan sebuah Ilustrasi Bahwa Jika dalam sebuah Jalan ini Kemudian Terdapat Kita lagi asik-asik naik motor Terdapat rombongan Moge Kita otomatiskan minggir Kita kesisih Kita kalah Nah itu tadi Jadi seperti itu Jadi kesimpulannya Jika Teman-teman Menggunakan PONS itu sebagai Output Recording Itu sangat Beresiko Bos Resikonya itu Karena apa Karena fungsi dari PONS itu sendiri Itu untuk Kontrol Suara Kontrol sinyal yang masuk Nah Sedangkan Kontrol sinyal yang masuk Itu kaitannya dengan PFL Suatu ketika Bosku mungkin Sedang menjadi operator Seperti ini Kemudian pada PONSnya itu Diberi colokan Jack output Untuk Recording Nah seumpama Katakan kita Gak sengaja Umpama ini kita Gak sengaja Mencet PFL Salah satunya mungkin Kebenaran yang Blank ini Yang lagi kosong Gak ada Input masuk Ya berarti Otomatis Jika kita Memencet PFL tersebut Maka yang masuk Ke jalur PONS ini PFL yang kosong Ini tadi Input yang kosong Ini masuk ke PFL Masuk ke jalur PONS Berarti Kayak Kayak diputus Di tengah jalan Gitu Misalkan Irama musik Lagi berjalan nih Ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng Ambilnya dari PONS Nah Ketika Ambilnya dari PONS Itu akan Akan sama yang terjadi Seperti tadi Tadi yang dipencet Adalah bagian yang kosong Katakan ini channel yang kosong Tidak ada inputnya Maka tetap saja Ketika kita memencet PFL ini Pada Jalur channel yang kosong Maka disini juga Suaranya akan kosong Berarti musik yang sedang main Seperti yang terjadi Di FOH Itu akan Lenyap sama sekali Bos Karena Yang di PONS itu Yang keluar adalah Jalur PFLnya Nah Bagaimana Itu tidak akan Dikomplain oleh Partner kerja kita ya Misalkan Kayak tukang syuting Kebanyakan sih itu ya Biasanya yang minta Minta Suara ke kita Adalah tukang syuting video Gitu Nah nanti otomatis Mereka akan komplain Bos Bos kok suaranya Hilang di tengah jalan nih Terus Bos kok mau jawab apa Padahal itu Itu kemungkinan Bos kok tidak sengaja Artinya Sadar atau tidak sadar Mencet atau Tidak mencet Itu kan Karena Tidak sadar Yang tidak tahu juga gitu Jadi Ketika ada komplainan seperti itu Apa yang kira-kira Mau bos kok jawab Ya masih mending Kemudian Seumpama katakan Tadi putus Anggaplah mungkin Kita bisa beralasan Bahwa Wah kabelnya Kabelnya putus mungkin Atau mungkin ada Perangkat anda yang Tidak benar gitu loh Katakan tidak connect Dan lain-lain Itu mungkin bisa jadi Sebuah alibi kita Untuk membela diri Tapi Manakala kemudian Yang dipencet Misalnya kita lagi main Lagi Main pas orkest Kayak gitulah ya Nah kemudian Tukang kendangnya itu komplain Bos Ini kendangnya Agak dinaikin Kemudian Agak Di Tune-nya agak dirubah Gitu loh Nah Karena otomatis Berarti kita harus Bermain pada PFL itu tadi Supaya mereka juga Pemain yang lain Tidak terganggu Karena Yang difokuskan adalah Yang bagian kendangnya saja Nah ketika kita Pencet bagian PFL Yang suaranya Keluarnya kendang Maka suara yang lain Akan hilang bos Yang muncul suara kendangnya Aja Plak dud Plak dud Plak dud Yang lain itu hilang semua Nah itulah yang Yang menjadi jawaban saya Bahwa Gunakanlah Fasilitas dalam mixer ini Sesuai dengan Keperuntukannya Kalau keperuntukannya PONS itu untuk kontrol Headphone seperti ini Ya gunakanlah seperti ini Kemudian ada lagi Antara PONS dengan monitor Itu fungsinya hampir sama bos Boleh dibilang samalah Antara PONS dengan monitor Monitor juga Keperuntukannya kan untuk kita Bukan 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 digunakan untuk Para pemain Orkes tersebut Atau para pemain band Ya Katakan seperti itu Nah nanti pada bagian-bagiannya Juga Kemarin sudah saya bahas Kalau untuk Floor Ya kontrol vokal Kemudian untuk Kontrol monitor Itu Saya sudah bahas di video yang ini bos Jadi Ini Meruncing saja Kita ceritanya Masalah Output Recording Dan Dan masalah PONS itu tadi Jadi bisa dimengerti ya bos ya Jadi kenapa saya Sebenarnya tidak Recommended Kemudian memberikan Jawaban Masalah Kemudian kita Indonesia Production Channel Hiburan dan Ilmu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton